Palkisa, ada seorang guru yang memberikan tugas kepada murid-muridnya. Guru tersebut sebelumnya sudah menyiapkan satu keranjang penuh berisi kentang yang besarnya satu genggaman tangan orang dewasa dan memberikan kantong plastik ke masing-masing muridnya. Kemudian sang guru berkata kepada murid-muridnya, Jika kalian merasa ada teman kalian yang berbuat salah dan kalian merasa benci ataupun kesal terhadapnya, Masukkan satu kentang ini ke dalam plastik yang kalian punya. Nanti, minggu depan kita akan menghitung ada berapa banyak kentang yang kalian kumpulkan dan kentang-kentang tersebut boleh menjadi milik kalian. Begitu kata gurunya. Selanjutnya, para murid pun melakukan aktivitas belajar seperti biasa. Di hari yang sama, sang guru melihat sudah banyak kentang-kentang yang dikumpulkan para muridnya. Beberapa hari kemudian, kentang yang dikumpulkan tersebut mulai berbau busuk. Dan murid yang paling banyak mengumpulkan kentang mulai kelelahan karena harus membawa kentang tersebut. Karena kan banyak tuh ya. Nah, kentang yang busuk tersebut juga bukan hanya mengganggu yang punyanya, tapi juga orang-orang yang ada di sekitarnya karena memang sudah berbau busuk. Pekan selanjutnya, tugas pun selesai. Para murid bahagia nih, karena mereka tidak perlu lagi membawa kentang-kentang tersebut kemanapun mereka pergi. Sang guru pun berkata, Begitulah kira-kira kita menanamkan perasaan benci kepada orang lain dan tidak bisa memaafkannya. Akan terasa ada beban yang mengikuti kemanapun kita pergi, dan bau busuk tersebut ibarat perasaan kesal yang akan berpengaruh pada perilaku kita terhadap orang lain yang mungkin tidak punya salah apa-apa terhadap kita. Oleh karena itu, semoga kita mampu untuk memaafkan serta tidak dendam terhadap orang-orang yang berbuat salah pada kita. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.